Contoh ya ini kan ketika kita berdialog dengan para petani, petani yang menyampaikan pak disini pupuk sulit, bibit juga sulit, kita kan bawa nanti kepala dinas pertaniannya ini, gimana bisa gak selesaikan nih masalah pertanian, kalau jawabannya wah ini ya tinggal ganti sajalah kepala dinasnya, masih banyak yang mampu. Hari ini kita berjumpa lagi dengan podcast Ayotalk di Ayobandung dan kita masih membahas hal yang sama soal pilkada, sekarang lagi panas-panasnya nih, lagi proses kampanye, semua calon lagi melakukan kampanye, tapi kita... Tapi hati tetap dingin kan, dan sekarang kita sudah kedatangan tamu yang juga calon wakil gubernur Jawa Barat, beliau berpasangan dengan Kang Deddy Mulyadi, mungkin sahabat semua sudah tahu semua siapa beliau, beliau untuk dibirokrat gak usah dipertanyakan lagi. Karinnya sudah pernah menjadi ketua DPRD Kota Bandung, pernah menjabat sebagai wakil Bupati Sumedang, dan gak jauh-jauh beliau sangat dekat dengan klub olahraga kesayangan kita semua, Persib Bandung. Saya kenalkan Kang Erwan Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar Kang? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah, sekarang lagi mutar terus kampanye Kang ya? Iya Kang, kita sosialisasi terus ke seluruh Jawa Barat. Tapi lancar ya Kang ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Sampai sejauh ini kampanye masih berjalan dengan seaturan begini ya? Iya, masih on the track ya. On the track. Ya khawatiran kita bersama sih, memang khawatir ada isu sara, kemudian ada geserkan, tapi insya Allah di Jawa Barat aman ya. Alhamdulillah, Jawa Barat sangat kondusif, masyarakatnya juga sangat santun. Alhamdulillah. Semoga sampai selesai nanti proses kampanye pemilihan, kita menemukan pemimpin yang memang pilihan rakyat gitu ya Kang ya? Alhamdulillah, luar biasa. Kang Erwan, tidak berlama-lama lagi nih mungkin. Kang Erwan mungkin sudah sebenarnya kalau secara karir sudah cukup banyak dikenal ya, seperti itu. Tapi mungkin banyak juga warga Jawa Barat yang bertanya-tanya. Nah kemudian Kang Erwan juga mungkin banyak juga diasosiasikan atau di, mungkin ada istilahnya tuh, apa sih, diasosiasikan lah ya, dengan Pak Umuh Muhtar gitu. Warga Jawa Barat siapa yang gak kenal dengan Pak Umuh Muhtar mungkin ya, seperti itu. Kalau penggemar persif, pasti tahu Pak Umuh Muhtar gitu. Betul, betul. Akang sendiri gimana Kang? Mungkin sekarang pencalonan Akang sebagai Wakil Gubernur, tapi mungkin sepak terjang Pak Umuh Muhtar sendiri, mungkin tidak bisa disampingkan ya, seperti apa mungkin. Saya putra pertama dari Bapak Haji Umuh Muhtar dan Ibu Hajah Pipin. Ya kalau dengan orang tua saya mungkin ya warga Jawa Barat sudah tidak asing lagi. Ketika mendengar nama Umuh Muhtar pasti identik dengan Persib. Ya tapi bagi saya itu bukan suatu beban, tapi justru penambah semangat saya. Karena selama ini juga yang mendorong saya untuk di dunia politik, ini adalah dua orang tua saya. Oke, termasuk Bapak ya Pak Umuh Muhtar itu mendorong. Ya Bapak saya terutama, ya betul. Beliau yang rajin berkampanye malahan. Sekarang gimana kan? Ketika Akang nih kemarin di Wakil Bupati Semenang. Sekarang mencalon jadi Wakil Gubernur artinya Bapak lebih ini ya mungkin? Iya betul. Ya Bapak saya yang selama ini mensupport saya, baik ketika saya menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bandung, Wakil Bupati Semedang, dan sekarang saya maju di Pilgub Jabar mendampingkan Kang Deddy, Bapak saya sangat support sekali ya. Emang ada pesan-pesan apa gitu Kang? Atau mungkin Bapak punya tujuan apa gitu? Anaknya nih ingin memberikan yang terbaik buat Jawa Barat atau seperti apa mungkin? Bapak kan selama ini ya dikenal kecintanya kepada Persib. Dari mulai dulu Boboto, saya saja dibawa ke stadion itu dari usia 4 tahun. 4 tahun udah dibawa? Ya tahun 74 saya masih digendong-gendong Kang di Stadion Siliwangi. Sampai sekarang dan Bapak sebenarnya selama ini gak pernah memaksakan keinginan daripada anak-anaknya. Nah cuma ketika saya berkiprah di bidang politik, walaupun Bapak berapa kali sampaikan, saya ini tidak berpolitik ya Bapak, karena di Persib semua warna ada. Betul. Tetapi ketika anak saya mencalonkan di partai politik apapun, pasti saya dukung anak saya. Jadi ya Alhamdulillah Bapak sangat men-support dan Bapak tidak mendorong untuk saya begini, untuk begitu. Ditanyakan dulu ke saya, Erwan maunya gimana? Erwan mau dimana? Sok apa mah ngiringan ku maha Erwan? Bapak akan support dimanapun Erwan akan maju. Termasuk pilihan Akang untuk berkarir di politik itu disupport oleh Bapak juga ya. Betul, betul. Luar biasa. Tapi Kang mungkin ketika Pak Umuh namanya sudah sangat dikenal. Betul, betul. Kemudian penggemar Persib juga kita tidak bisa menafikan lahir luar biasa. Betul, iya, iya. Emang Kang pertanyaannya ada pengaruhnya mungkin Kang nanti kira-kira di pemilihan pencalonan Akang mungkin? Ya, pengaruh pasti ada ya. Karena dari, mohon maaf dari semua kandidat di Pilgub ini yang bebotoh sejati, itu tiorok berem misalnya. Saya yang oleh Bapak dibawa ke sana kemarin dari mulai kita bebotoh murni sampai Bapak sekarang di manajemen Persibnya. Ya, pastilah akan ada pengaruh. Terutama para bebotoh di Jawa Barat. Mereka tidak melihat sayanya, mungkin melihat Bapak saya juga sebagai manajer dan komisaris dari PT Persib Bandung Bermarkabat ini. Tapi artinya ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Artinya dari situ Akang punya, sebenarnya saya punya kualitas sendiri Bapak juga punya gitu ya. Tapi itu ya saya berharap masyarakat juga bisa melihat saya dari segi kemampuan saya, dari segi pengalaman saya. Saya pernah di legislatif, saya pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kota Bandung. Dan terakhir saya juga di eksekutif wakil bupati di Semedang periode 2018-2023. Alhamdulillah dari pengalaman tersebut saya bisa nanti abdikan, saya menjadi wakil Pak Deddy di Jawa Barat. Masyarakat sudah silahkan menilai sendiri mungkin beliau sebagai ketua DPRD, sebagai wakil bupati, bisa dilihat karyanya seperti apa mungkin ya Kang ya. Tapi kalau ngomongin ini soal olahraga, Pak Umuh dan sebagainya. Mungkin dari sisi program, Akang juga tidak jauh-jauh lah ya program atau konsep khusus tentang pengembangan sepak bola di Jawa Barat. Ya, ya betul. Alhamdulillah saat ini juga saya sekarang menjabat sebagai eksko PSSI Jawa Barat dan juga sebagai ketua kompetisi PSSI Jawa Barat. Alhamdulillah selama ini sudah berjalan sangat baik dari mulai Piala Suratin, Kejuaraan Suratin, usia 11 tahun, 13 tahun, 15 tahun, dan 17 tahun. Berjalan dengan baik dan juga kompetisi Liga 3, Seri 2, Liga 3, Seri 1 di Jawa Barat berjalan dengan baik. Saat ini pun kompetisi-kompetisi tersebut sedang berjalan. Sedang berjalan ya. Ya, terutama Piala Suratin saat ini sedang. Oke, artinya pengembangan ke depan juga akan menjadi konsep. Ternyata tadi saya dengar-dengar Kang, punya rencana membangun beberapa sepak bola, lapangan sepak bola di setiap desa dan pesantara. Betul, saat ini di Jawa Barat hampir semua desa mempunyai lapang olahraga, lapang sepak bola terutama. Tetapi belum memenuhi standar untuk lapangan sepak bola. Kedepan saya berharap lapangan-lapangan sepak bola tersebut bisa ditata dengan baik menjadi infrastruktur kebanggaan di daerahnya. Sehingga nanti bisa melahirkan bibit-bibit para pemain sepak bola ataupun olahraga lainnya di Jawa Barat yang berangkat dari tingkat RW, dari tingkat desa ya. Lusun, tingkat desa, sampai nanti bisa memperkuat di kota kabupatennya pada saat Porda dan nanti bisa memperkuat Jawa Barat di PON. Bahkan bisa menjadi pemain timnas, memperkuat timnas Indonesia. Emang sejauh ini belum jalan ya Kang? Sejauh ini sudah ada program-program seperti itu, tapi belum efektif karena infrastrukturnya yang belum mendukung sepenuhnya. Saya juga kan pernah menjabat sebagai ketua Tarung Dajat Kota Bandung selama 10 tahun, 2007-2017. Ya, jadi saya ingin semua cabang olahraga di Jawa Barat ini berkembang. Ya saat ini kita juga bersyukur Jawa Barat bisa hat-trick mempertahankan juara PON ya, 3 kali berturut-turut 2016 di Jawa Barat, 2021 di Papua, dan kemarin 2024 di Sumatera Utara dan Aceh. Jawa Barat bisa mempertahankan juara pada PON, ketiga PON tersebutnya. Saya berharap PON yang akan datang Jawa Barat bisa mempertahankan sehingga menjadi kuatrik ya. Luar biasa ya. Atau bisa keempat kalinya nanti. Keempat kalinya ya. Keempat kalinya ya. 2028 di NTB ya. Di NTB. Ya insya Allah. Artinya Jawa Barat tidak terkalahkan lagi ya Kang ya. Saya berharap dari mulai sekarang KONI Jabar dan seluruh KONI-KONI di Kota Kabupaten sudah mulai mempersiapkan atlet-atletnya untuk persiapan nanti PON yang akan datang. Jangan terlalu bereuforia dengan kemenangan kita kemarin dengan kita telah meraih juara di PON yang lalu. Sekarang kita fokus kepada PON yang akan datang. Kita bisa menjadi juara kembali dan dari sekarang kita persiapkan atlet-atlet. Dan atlet-atlet yang sudah ada ini jangan sampai nanti dibajak oleh daerah lain. Kita nanti bisa bagaimana caranya memprotek para atlet yang asal dari Jawa Barat ini bisa memperkuat Jawa Barat ke depan. Artinya kan dari sisi kesejahteraan kemudian kebutuhan mereka harus bisa terpenuhi ya Kang ya. Betul ya. Kita harus sering diskusi dengan stakeholder-stakeholder terkait ya dengan cabur-caburnya seperti apa. Apa yang mereka butuhkan selama persiapan menjelang PON yang akan datang itu. Jangan sampai nanti mereka selalu ngeluh, aduh kami kurang terperhatikan, cabur kami ini cabur kelas ya tidak diperhitungkan. Nah nanti ke depan semua cabur mendapat porsi yang sama mempunyai perhatian yang sama dari pemerintah. Mungkin kabar baik lah yaitu bagi para atlet di Jawa Barat nih. Jangan kemana-mana Jawa Barat lagi gitu. Insya Allah ya. PON menang lagi gitu ya kan ya. Ya betul harus harus. Menang lagi. PON yang akan datang kita harus juara. Juara lagi. Tapi Kang kalau ngomong olahraga tidak hanya soal atletik dan sebagainya tapi ada Persib Bandung nih Kang. Iya betul. Persib udah. Melekendah lah ya. Luar biasa lah pokoknya. Kadang menang kadang kalah. Tapi kadang bikin gemes juga nih Kang. Betul. Sudah final gak menang lagi gak menang lagi. Ya namanya olahraga kan. Apalagi Persib saat ini menjadi tim yang paling disegani oleh lawan-lawannya. Mereka bangga bisa mengalahkan. Menahan draw Persib saja mereka sudah bangga. Apalagi bisa mengalahkan Persib. Istilahnya kenbayalah elehku klub nulain mah asaulah elehku Persib. Bahkan kita bisa mengalahkan Persib. Itu tujuan dari semua tim yang tadinya tim tersebut. Wah oleh tim lain itu menjadi bulan-bulanan selalu kalah pas melawan Persib mah mereka serasa mendapat tenaga baru untuk bisa mengalahkan Persib. Nah Persib punya prestis yang sangat tinggi. Tapi kan mungkin dari sisi kelebihannya banyak gitu loh. Tapi mungkin bagaimana ke depan untuk pengembangan Persib sendiri Kang? Ada terobosan penting itu dari Kang Erwan sendiri? Ya Alhamdulillah kan sekarang Persib sudah kerjasama dengan Pembuatan Kota Bandung untuk pengelolaan GBLA selama 30 tahun ke depan. Ya dan sekarang pun Akademi Persib pun berjalan dengan baik ya. Saya berharap nanti ke depan pun mes Persib bisa lebih baik lagi. Tempat latihan, tempat latihan Persib pun semakin baik. Sehingga nanti kita lebih banyak melahirkan para pemain Persib ini yang berasal dari Jawa Barat. Jadi secara tempat sudah disiapkan dengan layak dan baik semuanya ya. Ya betul ya. Tapi untuk menjaring bibit-bibit nanti ada proses seperti apa mungkin Kang? Ya tadi kan seperti saya sampaikan sekarang sudah ada Akademi Persib. Dari situ ya. Ya dari situ dari Akademi Persib terus nanti juga ada dari klub-klub di daerah-daerah yang pemainnya berpotensi untuk masuk Persib ya. Ya makanya saya di kompetisi PSSI Jawa Barat juga kan terus kita lakukan kompetisi-kompetisi di daerah-daerah. Walaupun Kang mungkin ada tetap aja masyarakat ini kadang dia punya potensi, punya bakat bagus dan sebagainya. Tapi kadang ada juga anekdotnya, wah punya bakat tapi tidak punya orang dalam tetap aja nih gak bisa masuk gitu Kang? Ah gak juga. Gak juga ya? Gak juga. Yang punya pikiran seperti itu pemikiran orang yang pesimis, pemikiran orang yang gak sanggup untuk bersaing. Semua harus bersaing. Coba tanya ke pemain-pemain Persib yang saat ini yang berasal dari daerah. Dari daerah. Daerah. Apakah mereka punya orang dalam? Enggak. Saya kira enggak. Mereka enggak ngini. Berarti artinya. Yang penting ya bersaing saja secara sehat, tunjukkan prestasi, sportif dengan baik. Kan nanti juga ada tim pencari bakat juga dari Persib. Wah di daerah ini ada pemain potensial untuk bisa masuk Persib. Misalnya dengan begitu. Enggak, jadi enggak ada. Harus ada orang dalam, titip-titip. Banyak juga yang datang, Pak anak saya ini mau main bola dari kecil bagus ini kan. Tolong Pak bisa masuk Persib. Ya ikut saja. Saya selalu sampaikan silahkan saja bersaing. Ikut di sana daftar untuk jadi pemain. Kalau itu kan gimana selera pelatih. Itu bagaimana nanti pelatih suka atau tidak cara bermain dia. Dan bisa dilihat sisi potensinya juga ya. Enggak bisa kita yang nilai, wah ini anak bagus. Ternyata gaya permainnya tidak cocok dengan pelatih. Kan susah. Jadi yang disukai oleh pelatih itulah yang nanti akan direkrut. Ada program khusus kan mungkin dari nanti ketika akan menjabat lah ya gitu. Untuk Persib sendiri kan? Ya kita nanti berkolaborasi lah. Bagaimana nanti pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa mensupport Persib tetap menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Ya klub kebanggaan dan juga bisa berprestasi terus di Liga Indonesia ini. Oke luar biasa. Kemarin kita sudah menang juga ya 2-0 ya kan? Alhamdulillah ya. Sekarang kita berada di posisi 3. Beda satu poin dengan posisi ke-1 dan ke-2. Insya Allah bisa lah ya ngejar. Bisa, bisa. Optimis ya. Luar biasa. Kang, tapi kita kalau ngobrol soal tadi program yang punya gagasan dan sebagainya. Persib bandung, kemudian luar rakyat di Jawa Barat dan sebagainya gitu. Tapi posisi Akang nih sekarang dengan Kang Didi Mulyadi akan sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Wakil gubernur itu sejauh ini kadang masyarakat punya underestimate gitu. Wakil gubernur kadang tidak punya pulpen nih untuk tanda tangan, untuk melaksanakan program gitu. Bahkan mungkin baru pemilih sudah pecah kongsi gitu kadang disebutnya kayak gitu. Akang sendiri mungkin jaminan ke masyarakat seperti apa mungkin? Ya kita harus bisa menempatkan diri sesuai dengan tupoksi kita. Saya sudah buktikan itu ketika saya kemarin menjabat sebagai wakil bupati di Semedang. Saya sangat harmonis dengan Pak Bupati. Akur ya kan? Ya sangat akur. Kita dari awal sampai akhir bahkan sampai sekarang saya masih kontak-kontakan. Kita kembalikan lagi dari tujuan kita mencalonkan ini apa sih? Kalau hanya sekedar mencari jabatannya saya juga lebih baik mencalonkan bupati atau wali kota. Tapi kan saya ingin mengabdikan diri, saya ingin membantu Kang Didi untuk mewujudkan visi-misi Jawa Barat istimewa ini. Jadi ya harus tahu dirilah yang istilah Sunda tak-tak mengaluhuran sirah. Bahasa Sundanya seperti itu. Jadi kita jangan terlalu masuk ke dalam ranah yang menjadi kebijakan gubernur. Ya kita tahu diri, kita sebagai wakil. Ya kita bantu untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Kang Didi mewujudkan jabatannya istimewa ini. Ya Jawa Barat ini kan sangat luas, 27 kota kebupaten. Gak mungkin bisa terselesaikan hanya oleh satu orang. Sendirian tidak mungkin. Termasuk juga masyarakat peran dari masyarakat itu sendiri pun sangat dibutuhkan dalam membangun Jawa Barat ini. Saya berharap ya masyarakat tidak adalah pandangan underestimate bahwa wakil gubernur ini hanya banserap ataupun ya hanya disimpan untuk tidak mempunyai kewenangan. Ada kewenangan-kewenangannya seperti pengawasan itu kan di bawah wakil ya. Wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota. Nah itu ini saja laksanakan dengan sebaik mungkin. Ya kita mohon arahan saja dengan Pak Gubernur. Kita jangan sampai miskomunikasi di tengah jalan lah. Jangan sampai tadi sampaikan lelakang ada pecah kongsi atau apa. Kan tujuan kita bukan untuk mencari jabatan. Tujuan kita ingin membangun Jawa Barat. Saya berharap ini kita bisa terus sampai selesai masa jabatan dengan baik. Gak ada. Ya contoh sekarang Jawa Timur saja kan Ibu Kofifah dengan Mas Emil Dardak itu kan masih terus bersatu. Tidak pecah kongsi itu karena kebersamaan. Karena saling menghargai gubernur, menghargai wakilnya, wakil menghargai hormat kepada gubernurnya. Ya kita saling ini saja lah. Jadi tahu akan tugas dan pokok masing-masing ya Kang ya. Betul, betul. Pelajari itu saja dulu. Jadi kepada wakil-wakil yang lain juga ya di kota kabupaten terutama ya. Saya berharap gak ada lagi yang namanya pecah kongsi. Kasian yang dirugikan masyarakat dengan adanya pecah kongsi antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Saya berharap dari awal itu sudah tujuannya kita mensejahterakan masyarakat. Tujuannya kita mengabdi kepada masyarakat untuk membangun daerahnya. Bukan untuk mencari jabatan. Betul, wah biasa ya. Jabatan mungkin sudah nomor berapa ya Kang ya? Betul, ya. Matian itu yang paling penting. Betul. Wah biasa. Kang, tapi tadi ngobrol-ngobrol sama Kang sebagai calon wakil gubernur, Kang Deddy sebagai calon gubernur. Ya. Emang boleh cerita mungkin? Gimana sih Kang ceritanya? Kalau gak salah nih Kang, sebelum Kang sebagai wakil, itu sudah mau nyalon ya bupati di Sumedang. Ya, saya sudah persiapkan beberapa bulan yang lalu saya untuk maju di Sumedang sebagai calon bupati. Bahkan saya sudah kumpulkan para-kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat di sana. Pada tanggal 7 Juni 2024, Kang Deddy berkunjung ke rumah saya di Tanjung Sari. Kebetulan saya dengan bapak saya lagi menerima tamu beberapa kepala desa juga di rumah saya di Tanjung Sari. Kang Deddy sore-sore ngobrol-ngobrol dari obrolan tersebut, Kang Deddy ngajak saya untuk berpasangan di Pilgub Jabar. Tapi saat itu saya langsung menolak, karena kan saya satu partai dengan Kang Emil. Kan Kang Emil waktu itu masih belum tahu apakah masih di Jawa Barat atau ke DKI. Saya bilang, saya Kang menghormati Kang Emil yang satu partai dengan saya. Saya akan tetap fokus saja di Sumedang, maka Kang nyari sajalah wakil yang menurut Kang cocok untuk Kang. Itu bulan Juni ya? Sebulan Juni, sebulan kemudian ada pengumuman dari pusat bahwa Kang Deddy didukung oleh Gerindra, Golkar, Demokrat, Pan. Pokoknya Koalisi Indonesia Maju lah yang Kim ya, ini mendukung Kang Deddy. Berarti Kang Emil nggak di Jawa Barat, kalau Golkarnya ke Kang Deddy. Itu terus Kang Deddy datang lagi. Menyampaikan hal yang sama. Saya bilang, Kang, aduh saya udah terlanjur ini di Sumedang. Dan saya di-plot juga oleh partai Golkar untuk maju di Sumedang. Manggalah Akang nyari suasana lain. Nah, beberapa hari kemudian Pak Yusuf Hamka bersedia. Bahkan beliau sudah berapa hari, dua hari lah. Dari Jakarta pakai bus ke Bandung, bersosialisasi di Bandung. Tapi seiring dengan waktu baru dua hari Pak Yusuf Hamka hari minggunya sudah langsung mengatakan mundur. Oh, nggak maju lagi ya. Karena nggak berminat hanya di politik. Akhirnya terus Kang Deddy ini lagi. Kang sebentar, ini kan lagi Munas, Golkar. Saya bilang nanti nunggulah sampai selesai Munas, Golkar. Saya juga bagaimana nunggu arahan dari partai. Nah, itu sampai hari Rabu dan Kamis. Saya Rabu baru pulang dari Jakarta, baru pulang dari Munas. Terus hari Kamis, saya masih berkampanye di Sumedang. Terus kami sore, Kang Deddy telepon lagi. Bahwa hari Jumat pagi mau ke rumah, ke Tanjung Sari. Yang ketiga kalinya berarti. Yang ketiga kalinya, ya. Termasuk Pak Ustadz Jujun juga pakai Jujun. Nelpon saya, nelpon Bapak. Itu Kang Deddy yang ngajak. Kata Bapak, udahlah kita aja yang ke Subang, ke tempat Kang Deddy. Jangan Kang Deddy yang ke sini. Kang Deddy kan udah berapa kali ke sini. Gantian, sowan dari sana ya. Ya, sowan lah. Hari Jumat, ya. Tapi saya jam 10 mau ke Jakarta. Kata Kang Deddy, pagi-pagi aja. Saya berangkat setengah delapan dari Tanjung Sari. Jam sembilan, nyampe. Ngobrol-ngobrol, kita jalan-jalan ke sawahnya Kang Deddy di belakang. Sambil ngobrol. Pas jam 10 pagi, deal. Saya jadi wakil gubernur. Oke. Jadi pembicaraan itu berarti ya. Ya, saat kita bingung. Kemahanya. Bapak saya itu sebenarnya. Pan, kemahanya orang nerangkan ke tim sukses di Sumedang. Manggalah ya sama apa. Istilahnya sudah habis-habisan di Sumedang. Waduh, itu sebahat cepat Kang. Selasa mau daftar. Selasa udah. Udah pendaftaran kan? Iya, mau daftar. Akhirnya Jumat itu Kang Deddy langsung ke Jakarta. Saya sore juga ke Jakarta ke DPP Golkar. Saya ketemu Pak Aceh, Ketua DPD Jawa Barat. Saya sampaikan perkembangan seperti itu. Nah, ketika saya dengan Pak Aceh, Pak Deddy juga tiba-tiba telepon. Kang, Alhamdulillah rekomendasi kita sudah turun, sudah tertangan oleh Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra. Pasangan Deddy Erwan. Karena kan waktu itu memang gubernurnya dari Gerindra, wakil dari Golkar. Ya, dari Golkarnya Kang Deddy minta saya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Hari Jumat sore keluar rekomendasi dari Gerindra, Minggu malam dari Golkar, Senin siang dari PAN, Senin sore dari PSI, dan dari Demokrat selasa pagi sebelum pendaftaran ke KPU. Alhamdulillah. Ditambah dengan sembilan partai non-parlemen. Oke, sampai sekarang sudah paling banyak nih borong partainya ya. Alhamdulillah. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya apa nih Kang, alasannya Kang Deddy mungkin? Kenapa nih kekeh ini harus kakang nih yang mendampingi nih? Ya, mungkin beliau melihat ketika saya kemarin menjadi wakil, saya nggak neko-neko, saya bisa berjalan dengan baik dengan Bupati ya. Terus ya, dari berasal-berasal pengalaman saya, dan juga ya melihat mungkin ketokohan Bapak saya juga. Karena Kang Deddy juga selama ini sudah dianggap anak lah oleh Bapak saya. Oh gitu. Jadi udah deketlah kedeketan itu. Jadi sebenarnya bukan orang baru ya Kang Deddy ya? Ya, betul. Dan Kang Deddy ingin sama-sama yang bisa mengangkat Sunda. Karena saat ini kesundaan di Jawa Barat ini sudah mulai luntur. Kita ingin budaya Sunda ini kita, ini kan lagi kita pelihara bagaimana seorang anak santun kepada orang tuanya, hormat kepada guru dan hormat kepada sesama dan ke yang lebih muda, mencintai yang lebih muda, menyayangi yang lebih muda, itu seperti apa. Itu kan ciri orang Sunda. Dan bahasanya itu undak usuk bahasanya. Itu mudah-mudahan ke depan bisa dipakai lagi. Bagaimana kita bahas ke yang lebih tua, bagaimana kita bahas sesama yang seumuran, bagaimana kita bahas ke yang lebih muda. Itu ingin kita pelihara lagi. Jadi ada kesamaan visi di situ ya Kang Deddy. Jadi tidak hanya mengkolaborasikan antara partai aja ya. Iya. Berarti aku punya minat juga ya terhadap kesundaan untuk ke depan. Sebagai orang Sunda ya saya sangat menginginkan hal itu terus terjaga. Tetap kita jangan sampai keluar dari normal-normal agama. Kita ya tetap agama nomor satu. Kalau sebaliknya jangan dikesampingkan gitu ya. Betul. Tapi budaya pun jangan dikesampingkan. Ya luar biasa. Saya baru tahu ternyata gak cuma di olahraga aja ya. Iya. Budaya juga konsen juga ya ternyata. Ya agama, budaya, seni budaya, pariwisata, olahraga. Harus kita kembangkan dengan baik. Dan pemimpin harus sering mau mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakatnya. Ya saya kemarin ke Cianjur pada saat panen raya itu di daerah Warung Kondang ya. Di sana penghasil beras pandan wangi. Mereka mendengarkan aspirasi-aspirasi dari para petani. Nah saya jadi teringat pada zaman dulu Pak Harto ya. Dengan kelompok pencapirnya. Seorang presiden turun ke sawah, di galengan sawah ya. Pakai tenda seadanya. Ngobrol dengan para kelompok pencapir, kelompok-kelompok petani, kelompok usaha, kelompok buruh. Didampingi oleh menteri-menteri terkait. Nah saya ke depan pun ingin seperti itu. Saya didampingi oleh para pak badinas. Ya kita aspirasi dari masyarakat supaya apa yang disampaikan mereka itu bisa langsung dieksekusi saat itu juga. Jangan sampai permasalahan ini dibawa ke meja kerja. Kalau sudah di meja kerja numpuk kita lupa apa yang disampaikan oleh masyarakat. Artinya masalah pangan ini akan menjadi fokus nanti ke depan. Fokus betul. Masalah pangan, masalah ketahanan pangan kita ya. Terus dan juga masalah ekonomi masyarakat. Jadi kita bisa langsung apa yang bisa kita eksekusi saat itu, eksekusi saat itu. Jangan ditunda-tunda. Jangan dibawa ke meja kerja. Oke. Udah meja kerja biasanya lewat ya Kang ya. Lewat ya lupa. Habis itu program bagus program eksekusinya nggak ada. Contoh ya ini kan ketika kita berdialog dengan para petani. Petani yang mampaikan pak disini pupuk sulit, bibit juga sulit. Kita kan bawa nanti kepala dinas pertaniannya ini. Gimana bisa nggak selesaikan nih masalah pertanian. Kalau jawabannya wah ya tinggal ganti sajalah kepala dinasnya. Masih banyak yang mampu. Betul. Jadi tidak ada yang sulit lah selama kita punya niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk mengabdi kepada masyarakat. Irigasinya pak disini susah padahal ini tanah sangat potensial untuk pertanian. Pertanian bisa panennya bisa lebih banyak tapi ini irigasinya nggak lancar, nggak pernah diperhatikan. Kepala dinas PU bisa nggak nyelesaikan masalah irigasi dan infrastruktur menuju ke sentra-sentra pertanian. Kalau nggak bisa, mundur. Itu tinggal kita inikan saja. Iya betul. Jangan hanya duduk di belakang mesi aja ya. Betul. Jangan hanya menerima laporan dari anak buah. Jangan hanya menerima laporan asal bapak senang. Kita harus langsung turun ke lapangan. Langsung tahu permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, masalah pertanian ya, masalah padi dan sebagainya. Betul. Sekarang kalau ngomong masalah kemarin Pak Prabowo gitu ya, presiden kita. Iya, baru saja dilantik ya. Baru dilantik kemarin ya, berarti untuk presiden kita ya Pak. Iya, betul-betul. Itu target pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen sendiri. Iya, betul. Itu memang sekarang kita jalan sekitar 5 persenan lestian tahun. Kalau 8 persen memang ada 3 persen lagi tantangan ke depan. Di Jawa Barat sendiri kan mungkin apa program-program ekonomi yang nanti bisa akan dorong, akan dongkrak. Sehingga bisa relate lah ya mendukung program dari pusat. Ya, Alhamdulillah saat ini kan partai-partai pengusung Pak Prabowo di pusat sama dengan yang mengusung kami di Jawa Barat. Jadi kita bisa bersinergi ya, linier antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ya, insya Allah kalau saya dengan Kandidi mendapat amanah di Jawa Barat berarti kita linier dengan yang di pusat. Kita akan kolaborasikan semua yang menjadi program pemerintah pusat. Pemerintah pusat menargetkan 8 persen ya kita harus lebih dari ditargetkan. Ya, 8 persen ya karena Jawa Barat ini potensinya sangat besar sekali. Terutama di segi ya tadi pertanian dan juga pariwisata juga ke depan kita akan lebih perhatikan. Ya, saat ini yang menjadi kendala dalam masalah infrastruktur ya. Ya, nanti kami ke depan ingin integrasikan dengan baik jalan-jalan nasional menuju jalan-jalan provinsi. Dan jalan-jalan provinsi ini jalan-jalan kota kabupaten terintegrasi dengan baik. Begitupun juga nanti di kota kabupaten bisa terintegrasi ke desa-desa bahkan ke sentra-sentra ekonomi yang ada di Jawa Barat ini. Ya, sentra pertanian, sentra pariwisata, sentra UMKM dan lain sebagainya. Sehingga semua bisa berkembang dengan baik. Oke, betul Kang. Sejauh ini kan mungkin kalau kita lihat Jawa Barat itu jauh langang sebenarnya. Untuk akses mungkin di daerah Jawa bagian Barat itu luar biasa ya. Baru sekara uang lain sebagainya. Di utara bagus. Tapi kalau kita sudah ke selatan, sudah kasihan kan sebenarnya aksesnya ke sana. Itu menjadi konsen juga ke depan berarti Kang. Makanya kan kita akan kejar juga percepatan nanti untuk pembangunan tol Cigatas ya. Tol Cigatas dan juga nanti pemekaran wilayah itu sangat diberlukan. Di wilayah selatan ini. Selatan Jawa Barat ya. Seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik. Ini harus segera dimekarkan. Karena sudah terlalu besar wilayahnya, kecamatannya pun sudah sangat banyak. Kecamatan yang di atas 30 kecamatan itu harus segera dimekarkan. Kabupatennya. Dari situ mungkin nanti pengembangan ekonomi lebih mudah lagi ya. Contoh kenapa Jawa Timur lebih cepat ya. Karena mereka bantuan dari pusat lebih besar ke sana. Jawa Timur ini ada 38 kota kabupaten. 38 kalau gitu. 34 atau 38. Sementara Jawa Barat hanya 27 kota kabupaten. Padahal penduduknya jauh lebih besar daripada Jawa Timur. Kita kurang lebih perbedaannya sekitar 5 sampai 6 juta dengan Jawa Timur. Luas wilayah tidak terlalu jauh berbeda ya. Tapi masih banyak yang satu kabupaten kita masih di atas 30 kecamatan per kabupaten ini. Ini harus segera. Menjadi PR kita harus segera dorong untuk segera pemekaran wilayah. Supaya pembangunan ini bisa merata. Salah satunya tadi infrastruktur. Kita sebenarnya tidak jauh-jauh ya Kang ya. Di Bandung saja ya Kang ya. Di Bandung orang ujung berung. Bukan ujung berung lah ya. Apa sih namanya itu? Cilenggrang ya. Kabupatennya kan masih di Soroyang. Betul. Kota Bandung dulu. Betul. Nah ini ke depan harus menjadi pemikiran bersama ya. Kasian. Sekarang mungkin agak bisa cepat ya. Karena ada akses tol. Tol Soroja ya. Tol Cilengi. Cilengi dan sebagainya ya. Banyak. Kalau dulu mungkin ya. Nah itu. Itu camat atau kepala desa di daerah. Cilenggrang sana ya. Cilenggrang. Mau rapat ke Soroyang. Nah itu. Mungkin harus nginep di Soroyang. Karena jam 8 pagi. Perangkat jam 6 pagi sudah macet. Nah itu. Dimasuk ke kota Bandungnya. Udah lebih dari 2 jam menuju ke sana. Betul. Saya kira itu harusnya jadi segera pemikiran. Hampir mirip dengan di Bali juga. Kabupaten Badung. Itu kan seperti Kutu itu masuk ke Kabupaten Badung. Ya. Sementara pemerintahan Kabupaten Badungnya ini di sebelah barat. Mereka yang dari Kutu kalau mau ke Kabupaten. Dan ini harus melewati Denpasar. Hampir sama mirip dengan Kabupaten Badung. Di Kabupaten Badung. Luar biasa itu makanya. Betul. Dan makanya pemekaran Bandung Selatan itu. Saya pikir dulu itu mau masuk ke Kabupaten Badung Barat. Itu yang daerah sana sekalian. Ternyata dipotong ya. Di belah tengah malah. Jadi kasihan yang daerah Celengkang sana pada suka ke atas ya. Betul. Celenggi. Celenggi ya. Mereka ke Bandung jauh. Ke Kota Bandung bukan bagian dari Kota Bandung. Nah itu. Harus segera diinikan juga lah. Dipikirkan bagaimana supaya mereka bisa ter... Apalagi sekolah kan mereka pasti di Kota Bandung. Nah itu. Itu lebih redat kan kalau ngomongin sekolah kan? Apalagi di Bandung pakai sistem zonasi. Nah gak akan bisa ini lagi. Susah kan. Anak Kabupaten Bandung yang di pinggiran Celengkang ya. Sementara SMP, SD negerinya itu sangat-sangat terbatas. Terbatas, betul. Mau masuk Kota Bandung sudah ada kuotanya. Iya, betul. Nah tapi kemarin yang ngomongin masalah pendidikan. Iya, iya. Saya sempat dengar nih akangatnya. Hapus zonasi. Betul. Tidak ada lagi zonasi. Betul seperti itu. Betul. Yang pertama kita tidak menyalahkan masyarakat saat ini ketika mereka tidak bisa melanjutkan sekolah. Ke jenjang pendidikannya yang lebih tinggi. Oke. Pertama karena jomplang antara lulusan SD dengan bangku sekolah, ketersediaan bangku sekolah yang ada di SMP. Betul. Begitupun juga lulusan SMP yang akan melanjutkan ke SMA atau SMK dan sederajat itu bangku sekolahnya tidak seimbang. Contoh lulusan SD ada seribu. Sementara bangku yang ada di SMP, baik negeri atau pencualahnya hanya 700. Nah yang 300 ini kemana? Terus lulusan SMP ada 700. SMA hanya ada 5. Lebih sedikit lagi. Cuma 500an gitu. Kan 200-nya ini kemana? Nah nanti ke depan harus betul-betul diseimbangkan. Lulusan SD seribu, ya di SMP harus siap. Lulusan bangku ini disiapkan seribu. Di SMA nanti seribu, lulusan SMP-nya seribu, ya seribu. Jadi jangan sampai ada anak kita yang ingin melanjutkan tidak bisa melanjutkan karena tidak ada ketersediaan bangku sekolah. Kedepan mereka belajar dengan tenang, orang tuanya juga tenang. Ketika sudah kelas 5 menuju ke kelas 6 SD mereka sudah punya prot nanti SMP-nya itu duduk di SMP ini duduk di bangku ini. Sudah ada. Sistem zonasi pun ya pasti otomatis hilang. Berarti nanti seleksinya lebih ke apa nih? Kita akan kaji yang tepat untuk lebih mengefektifkan, ya menguntungkan berbagai pihak. Baik ya dari pendidikannya sendiri maupun dari pada orang tua, siswa itu sendiri. Saat ini banyak yang tidak efektif juga contoh SMA 3 dan SMA 5 di Bandung, ini kan itu berada di lingkungan militer dan lingkungan perkantoran. Yang terdekat mereka kemana penduduk? Nah itu saya coba. Kalau pakai sistem zonasi saya kira nggak akan ada yang bisa masuk sekolah di situ. Bahkan 200 meter, 500 meter, udah nggak ada kan? Generasi mudanya udah nggak ada di situ. Paling hanya 5-6 orang lah kalau pakai sistem zonasi itu. Kalau benar-benar sistem zonasinya itu diterapkan sesuai dengan aturan yang saat ini. SMA 3, SMA 5 ini nggak akan ada siswa. Sementara di tempat-tempat yang padat, seperti di Kiar Condong, Cicadas, itu. Mereka hanya berapa SMA? Sementara penuh padat sekali. Penuh. Nggak bisa. Tapi SMA 3 dan SMA 5 selalu penuh terus ya? Penuh terus, iya. Artinya dipertanyakan ya. Dipertanyakan ya zonasi ini. Kita nanti akan hilangkan. Dan ini sambut baik oleh seluruh orang tua. Siswa. Kita nanti akan kaji dengan lebih mendalam lagi. Begitu nanti saya dengan Kang Deddy terpilih. Menjelang pelantikan, apalagi nanti sudah. Kita akan segera buat sistemnya yang betul-betul tidak memberatkan kepada orang tua. Tapi bisa semua siswa sekolah. Sekolah, bebas gimana aja ya. Ya kita pun ingin meningkatkan kembali butuh ke pendidikan di swasta ya. Jadi sama dengan di negeri. Jadi orang tidak beranggapan, wah lulusan swasta ini nggak. Dilihat sebelah mata. Dilihat sebelah mata, tidak sama dengan lulusan. Nah nanti kita akan samakan lah. Kita akan berikan juga subsidi kepada swasta-swasta yang ada supaya mereka ini hidup kembali. Mohon maaf pada zaman dulu saya ada sekolah yang memang SMA Arief, ada Muslimin, Taman Siswa, Semak Dago. Itu sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Saya lulusan BPI. Jadi pada zaman saya itu sama BPI 1, sama BPI 2, sama BPI 3. BPI 1 itu pagi, 2, 3, siang. Itu per satu angkatannya saya, saya kelas 1, per 10 kelas. BPI 1 saja berarti 30 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. BPI 2-nya 90 kelas. 90 kelas dulu ya. Sekarang hanya berapa? Sekarang udah nggak ada BPI 1 siang. 2, 3. BPI 1 aja ya? Ya BPI saja sekarang SMA BPI. Pagi saja. Maksimal hanya 4 kelas. Terus yang lain sudah nggak ada. SMA Muslimin saya udah nggak mendengar lagi. Taman Siswa. Itu ke depan bagaimana menghidupkan kembali sekolah-sekolah swasta. Supaya bisa tertampung semua siswa di sekolah-sekolah. Jangan hanya ke negeri saja. Dan saya berharap kepada keluarga yang mampu. Mah, cik atulah ulah maksak genting. Anak-anaknya selalu sekolah di negeri. Mereka kan ya bisa lah di swasta. Nanti kita akan ini kan sama kan bagaimana kualitas guru di negeri dan di swasta ini sama. Ya mutub pendidikannya sama antara negeri dengan swasta. Seperti dulu lagi. Dulu kan sama. Betul. Kadang kalau maksa itu udah semua jalan ditempuh ya kan ya? Betul. Iya. Ya kita udah tahu sama tahu mungkin ya. Nanti bagaimana lah kita membeteki itu ya. Kita sarankan lah keluarga yang mampu itu nanti bisa ke swasta lah. Kita ya itu yang namanya subsidi silang lah istilahnya gitu ya. Nanti kan kalau negerimu udah otomatis kan karena gratis ya itu kita ini peruntukan betul-betul keberadaan keluarga yang membutuhkan. Luar biasa Kang Erwan. Mungkin kita udah menggurul panjang lebar dan sebagainya Kang. Sebenarnya kalau ngomong masalah Jawa Barat kan banyak juga ya persoalan. Masalah ekonomi udah kita bahas. Kemudian masalah kesejahteraan, kemiskinan dan sebagainya. Mungkin untuk yang terakhir nih Kang. Dari Kang sendiri ketika nanti pas masuk masa proses pencoblosan dan sebagainya gitu. Masyarakat apa nih Kang yang menjadi alasan masyarakat kenapa harus memilih pasangan Kang KDM sama Kang Erwan sendiri? Iya. Saya pertama kembalikan kepada hati nurani masyarakat itu sendiri. Yang paling utama tetap jaga kekondusifan, kebersamaan masyarakat. Jangan sampai karena pilkada terjadi perpecahan di masyarakat. Kita tetap ingin menjaga kekondusifan itu dan untuk masyarakat pemilih kami persilahkan untuk memilih dengan hati nurani. Lihat visi-visi dari para calon kepala daerah ini semua baik. Tapi mana yang dijanjikan yang masuk akah dan real. Jadi jangan sampai ada salah satu calon yang menghalalkan segala macam. Yang penting mah terpilih. Ketika terpilih, dia bingung untuk merepresentasikannya. Yang pertama kita kan berani menjanjikan kepada masyarakat ini dan itu juga kita lihat dulu kemampuan dari jawabannya sendiri. Termasuk regulasi-regulasinya. Seperti apa. Jangan sampai ya yang sudah jelas-jelas melanggar aturan, melanggar regulasi kita janjikan kepada masyarakat. Jangan sampai seperti itu. Enggak masyarakat bisa menilai bagaimana dari segi pengalaman para calon kepala daerah ini memimpin ke depan. Kang Deddy pernah menjadi anggota DPRD dan memimpinan juga di DPRD Purwakarta. Pernah menjadi wakil bupati Purwakarta. Dua periode menjadi bupati di Purwakarta. Dan terakhir di DPR RI. Jadi eksekutif legislatif sudah sangat komplit. Begitupun juga saya, saya pernah menjabat sebagai ketua DPRD di kota Bandung. Terakhir saya sebagai wakil bupati di Semedang. Dan saya berharap dari pengalaman ini masyarakat bisa menilai bagaimana kami memimpin di daerah. Oke, terbiasa kan. Kita serahkan semuanya kepada masyarakat. Iya, betul. Silahkan menilai. Inilah yang terbaik yang sesuai dengan hati Nurani tanpa ada paksaan. Dan saya berharap singkirkan yang namanya isu-isu hoax, sara, dan hal-hal yang membuat negatif di Jawa Barat ini. Mari kita bersaing secara sehat kepada para pendukung saya di manapun berada di Jawa Barat, Kita berpolitiklah secara santun. Ketika ada tim lawan menyerang, jangan diserang lagi. Kita hadapi dengan senyuman. Kita jawab dengan realitas yang ada. Jangan dengan emosi. Oke, luar biasa. Sekali lagi santunlah, bersantunlah dalam berpolitik. Oke, berpolitik sehat, santun, dan jangan bermain salah. Hormati lawan, karena selesai pilkada ini semua adalah warga Jawa Barat. Kawan ya, Kang ya? Kawan. Semuanya kawan. Tidak ada yang namanya lawan. Oke, siap. Kami pun tidak menganggap lawan, tapi sebagai kompetitor untuk ya pilkada saja. Semuanya kembali lagi kepada Anda untuk nanti menentukan siapa yang nanti akan Anda pilih. Pertanyakan kepada hati Nurani Anda. Silahkan melihat-lihat dari podcast-podcast Ayatalk. Kita sudah hadirkan beberapa calon semuanya, gubernur, wakil gubernur Jawa Barat Anda yang akan memilih. Apa yang kita bahas hari ini, saya berharap akan menjadi insek bagi Anda semuanya untuk nanti pemilihan tanggal 27 November 2024. Siapa yang akan memimpin Jawa Barat 5 tahun kemudian. Demikian podcast kita Ayatalk hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.